10 Gaya Simpel Pembulu Tangkis Melati Deva di Luar Lapangan Pasangan ganda campuran Indonesia, Private Jordan, Melati Deva Octavianti, baru saja menorehkan sebuah prestasi dengan menjuari All England 2020 di Birmingham Arena. Pada partai final All England 2020, Private Melati mengalahkan pasangan Thailand dengan pertarungan 3 game dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-8. Bertanding di depan puluhan fans di Birmingham, Private Melati tampil percaya diri. Melati memperlihatkan permainan net yang semakin matang. Sementara di belakang, Raven tampil agresif dengan smash-smash mematikan. Jauh sebelum berpasangan dengan Melati, Raven sendiri berpasangan dengan Demi Susanto. Kemudian di tahun 2018, Raven dipasangkan dengan Melati. Sejak dipasangkan, sosok Melati pun cukup jadi perbincangan. Bukan cuma karena prestasi yang diraihnya, pasalnya para cantik gadis kelahiran 26 Oktober 1994 itu kerap jadi mencuri perhatian publik. Berikut ini rangkuman dari Instagram Melati Daiva, gaya keserian Melati di luar lapangan. Yang pertama, Melati Daiva Octavianti merupakan pemberutangkis kelahiran serang 26 Oktober 1994. Yang kedua, tetaplah menjadi sosok yang tak pernah padam dan selalu bersinar. Ungkap Melati untuk para wanita saat hari Kartini. Penampilan yang ketiga, dalam kesehariannya, Melati dikenal sebagai sosok yang ceria. Sedangkan penampilan yang keempat, ia sudah menggeluti bulu tangkis sejak kecil terbukti dari Melati yang pernah meraih medali emas kejuaraan dunia junior BWF 2012. Penampilan yang kelima, tidak cuma itu, Melati juga selalu jadi perbincangan publik atas senyuman manisnya. Yang keenam, penampilan Melati mempunyai gigi gingsul, yang membuatnya semakin cantik. Yang ketujuh, gaya OTD-nya saat di Paris simpel tapi tetap terlihat menarik. Yang kedelapan, Melati juga dekat sejumlah pemberutangkis lainnya, salah satunya Liliana Nasir. Penampilan yang kesembilan, kebersamaan Melati dengan keluarga besarnya di hari Raya Idul Fitri. Dan penampilan yang terakhir adalah penampilannya yang kian anggun dalam balutan hijab. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat. Terima kasih telah menonton!